Intro Hai teman-teman, selamat datang lagi di Perbagi Cerita Kali ini saya Yuyu dan teman saya di situ Hai, saya Indra Kaku banget ya Kita bener-bener baik-baik saja Tentunya saya udah gak tanya kabar Karena sebelum ini saya udah sempat ngobrol dengan Indra Nah, selain dengan Indra Hari ini kita akan mengenang satu orang teman Teman Indra juga sebenarnya Tapi lebih dekat dengan saya kali ya Siapa Indra namanya? Siapa ya hari ini? Kita panggil teman kita Nanti namanya Valerian Ferdi Ya, betul sekali Jadi, teman kita kali ini namanya Valerian Ferdi Biasa dipanggil Ferdi Biar gak lama-lama Yuk kita invite Ferdi ya Tunggu sebentar Yuk, 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 yuk Hai Fer Halo Halo Yuyu, apa kabar? Baik Halo Mas Yuyu, apa kabar? Baik-baik Lo gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah Udah mulai bosen Udah mulai bosen liat rumah Posisi lo sekarang di Jakarta ya? Di Jakarta Masih di Jakarta Enggak, gak kemana-mana Nikmati aja 2020 Jakarta mulu ya Jadinya Iya Jakarta Jakarta mulu lah Pokoknya lah Gak kayak biasanya Yang ada aja urusannya Beda sekarang tahun ini Ya, oke Teman-teman berbagi cerita Biar gak nunggu lama-lama Ayo dong Fer, ini Ceritain dulu Apa kerjaan sekarang? Apa sih? Oke Oke, jadi Makasih banyak Yuyu, Andra Selamat malam Udah malam ya Udah jam tujuan Jadi Sekarang itu Saya Apa Bekerja di Di area Supply Chain Management Bagai Contract and Profit Manager Di Di Premier Oil Premier Oil itu Sama juga Seperti Oil producer lainnya Kita bergerak di Apa namanya Di eksploitasi Dan eksplorasi Oil and Gas Saya sendiri Pindah ke sini Itu tahun 2013 Bulan Oktober Sebelumnya itu Saya di Apa namanya Di Bareng sama Judith juga Di Total INP Dalin INP Udah gitu Saya Apa namanya Bergerak Apa maksudnya Ditempatkan Di Divisi Engineering Construction Dulu Jadi memang Ada perubahan 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 posting Kalau misalnya Dulu saya Di sisi user Sekarang itu Saya lebih ke Supply Chain Management Nah di sini Berarti sudah Sekitar 7 tahunan Sudah 7 tahun Lebih sedikit Dan Apa namanya Bisa Bisa dibilang Evolusi Posisi saya Di Premier Oil Lumayan Dinamis Jadi Sampai sekarang Sudah ada 3 posisi Yang Saya Tempati Yang pertama Yang pertama itu Bisa dibilang Seperti Contract Manager Untuk pekerjaan Front End Loading Front End Loading Itu Development Pada dasarnya Jadi Ada Project Dan ada juga Drilling Terus Habis itu Tahun ke-3 Kalau saya Tidak salah Tahun ke-3 Itu Saya Dipercaya Untuk Menangani Business Excellence Mungkin Yuyu pernah dengar Kalau di tempat kita dulu Namanya Method Jadi Saya Develop System Prosedur Dan Compliance Terhadap Proses Span Dari Semua Area School of Change Management Tersebut Sudah Itu Sejak 2019 Sebetulah 2018 Acting Kurang lebih Setahun Dari 2019 Itu Saya Sudah Di posisi Sekarang Contract And Document Manager Di Premier Royal Singkatnya Itu Mungkin Kalau dari Yang tempat Sebelumnya Ke yang Sekarang Oke Ferdy Aku Pengen Nanya Kalau Kita Dengar Supply Chain Management Itu kan Manajemen Rantai Suplai Kalau Bahasa Indonesia Boleh Enggak Ferdy Kasih Gambaran Itu Kesegiatannya Kalau A Sampai Z Ringkes Aja Itu Apa Orang Kan Mikir Oh Itu Beli Barang Oh Itu Meluarin Barang Apakah Sesimpel Itu Atau Sebenarnya Ada Yang Lain Coba Diceritain Buat Teman-teman Berbagi Cerita Yang Namanya Supply Chain Management Itu Awalnya Apa Akhirnya Apa Oke Jadi Pada Prinsipnya Sebetulnya Dimaksud Supply Chain Management Itu Kalau Bahasa Bukunya Kalau Diterjemahkan Ke Manusia Normal Seperti Kita Ini Itu Sebetulnya Bagaimana Kita Mendeliver Service Bisa Service Bisa Barang Ke Klien Kita Atau Ke Yang Akan Memakai Barang Dan Biasa Tersebut Sesuai Budget Sesuai Waktu Dan Kualiti Dan Juga Kuantiti Yang Dibutuhkan Pada Dasarnya Itu Sebetulnya Nah Nanti Dari Prinsip Besar Itu Ada Turunannya Mas Indra Jadi Kita Bisa Area Itu Banyak Ada Kayak Service Apa Namanya Nggak Bisa Dihindari Procurement Itu Bisa Dibilang Satu Apa Namanya Satu Satu Area Yang Besar Dari Dari Supply Chain Management Gitu Ya Karena Di Dalam Supply Chain Management Itu Stakeholders Banyak Ada User Ada Contractors Atau Vendors Atau Suppliers Gitu Ya Dan Itu Di Di Orkestrate Nya Itu Secara Bersamaan Oleh Orang Procurement Gitu Nah Tapi Memang Sekali Lagi Areanya Banyak Seperti Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Fokusnya Itu Biasanya Kalau Di Dunia SCM Yang Luas Itu Ada Logistik Management Ada Material Management Juga Selain Procurement Nanti Ada Procurement Procurement Yang Handle Value Chained Proses Itu Secara Keseluruhan Jadi Gimana Caranya Kita Ngambil Dari Sumbernya Kita Kasih Ke Usernya Dengan Sesuai Intensi Yang Dimaui Usernya Jadi Spannya Banyak Dan Bisa Saya Bilang Bahwa Semua Perusahaan Itu Pasti Akan Perlu Logistik Dari Perusahaan Rumahan Yang Kecil Sampai Perusahaan Yang Besar Gak Ada Perusahaan Yang Saya Dengar Kecuali Konsultan Yang Tidak Membutuhkan Manajemen Rantai Suplai Jadi Kalau Ditanya Gimana Signifikansinya SCM Ini Terhadap Industri Sangat Besar Saya Rasa Itu Mas Indra Secara Umum Menarik Ya Menarik Dan Menarik Menarik Dengar Cerita Verdi Soal Suplai Manajemen Boleh Kamu Ceritain Tantangannya Suka Dukanya Ketika Mulai Pegang Supply Manajemen Misalnya Pas Berusaha Sama Supplier Supplier Tiba-tiba Hilang Misalnya Gak 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 Ya Oke Jadi Secara Umum Prosesnya Itu User Meminta Sesuatu Ke Procurement Procurement Sourcing Dan Di proses Sourcing Itu Procurement Biasanya Akan Mencari Vendor Atau Potensial Supplier Untuk Kemudian Ditenderkan Dan Dapat Nah Kalau Secara Prosesnya Itu Aja Keliatannya Yang Jadi Musuh Besar Itu Yang Paling Utama Sebetulnya Waktunya Kenapa Karena Biasanya User Itu Apa Pleninya Berubah Dengan Cepat Apalagi Di Industri Inigas Itu Kalau Yang Genuin Tapi Kadang-kadang Ada juga Yang Genuin Mungkin Lupa Atau Apa Namanya Dia Mau Tender Tapi Reposisi Belum Terlalu Matang Jadi Dokumen Belum Tender Ready Tapi Deadline Tidak Bergeser Jadi Kalau Kita Lihat Persiapannya Lama Tapi Tidak Geser End Pada Saat Di Ujung Itu Biasanya Sudah Mulai Procurement Itu Biasanya Sudah Under Pressure Tapi Sekali Lagi Bahwa Semuanya Itu Kembali Ke Planning Nah Kalau Ditanya Masalahnya Apa Banyak Masalahnya Dari Proses Requisition Yang Saya Bila Di Awal Biasanya Orang SM Diskusi Panjang Lebarnya Dengan User Gimana Menentukan Strategi Kontrak Mau Penunjukan Langsung Atau Mau Competitive Enduring Sudah Setelah Kita Dapat Internal Approval Kita Go To The Market Istilah Tendering 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 Tidak Tidak Sisimple Itu Kadang Kadang Kita Ketemu Bidder Unik Bahasa Gampangnya Unik Unik Kali Jadi Apa Namanya Yang Banyak Nanya Atau Belum Mateng Tapi Mereka Secara Aturan Harus Memang Harus Berpartisipasi Belum Nanti Kalau Misalnya Setelah Ada Keumuman Keberatan Dengan Hasilnya Itu Panjang Berantemnya Itu Bisa Panjang Tapi Sekali Lagi End Ini Tidak Pernah Geser Malah Sering Kali Maju Gitu Ya Itu Yang Jadi Tantangannya Nah Kalau Sudah Begitu Biasanya Di Ujung Ini Sudah Mulai Agak Friksi Sering Friksi Biasanya Antara Procurement Dan Dan User Kalau Bahasa Gampangnya Mungkin Sudah Salah Salahan Procurement Ini Enggak Usernya Begini Enggak Ini Begini Enggak Ini Begitu Gitu Tapi Setelah Saya Ngobrol Dengan Kawan SCM Jadi Mana Seperti Itu Memang Yang Diperlukan Penggiat SCM Itu Adalah Gimana Caranya Menix and Match Antara Requisition Sama Permintaannya Gitu Jadi Sekarang Itu Kalau Saya Boleh Cerita SCM Itu Bergerak Ke SCM Atau Procurement 4.0 Jadi Semuanya Itu Arahnya Ke Otomatisasi Jadi Kita Kayak Kita Beli Barang On The Shelf Aja Kamu Mau Apa Ini Ada Tapi Sekali Lagi Di Indonesia Enggak Segampang Itu Prosesnya Enggak Kayak Di Luar Yang Open Benar-benar Markets Open Indonesia Seperti Banyak Negara Dia Menerapkan Captive Market Atau Menginforce Lokal Konten Supaya Diberdayakan Semaksimal Mungkin Nah Jadi Itu Dan Itu Sering Kali Enggak Sejalan Sama Permintaan Atau Maunya Kita Sebagai User Jadi Maunya Negara Sama Kita Kadang Suka Enggak Sinkron Nah Disitu Biasanya Trik Jadi Makanya Procurement Secara Proses Enggak Terlalu Panjang Tapi Dalam Varian Dan Itu Yang Sampai Sekarang Masih Terus Terusan Even Company Besar Seperti Kalau 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 Boleh Sebut Nama Gak Apalah UPS Atau Amazon Mereka Itu Sampai Sekarang Atau IKEA Mereka Itu Competitive Yang Narasumber Yang Sebelum Yang Sebelum 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 Yang Bagus Ini Merupakan Salah Satu Bagian Dari Proses Itu Sebetulnya Supaya Company Bisa Maju Jadi Fokusnya Bukan Ke Manusia Tapi Fokusnya Ke Company Competitive Advantage Dari Perusahaan Tersebut Mungkin Itu Mas Mas Indra Jadi Ribut Udah Hari-hari Bukan Ribut Ya Challenging Diskusinya Tapi Kan Kalau Misalnya Makin Deket Deadline Makin Ribut Nah Kalau Nggak Kelar-kelar Ributnya Gimana Deadline Kan Ada Menengah Nya Gimana Kalau Nggak Kelar Kalau Nggak Kelar-kelar Itu Biasanya Solusi Solusinya Bisa Macem-macem Biasanya Sorry Salah Statement Saya Solusinya Sebetulnya Satu Kalau Dari Procurement Ya Udah Kita Coba Cari Solusi Singkat Untuk Menjembatani Gap Itu Karena Kan Otomatis Kalau Misalnya Itu Delay Akan Ada Gap Dimana Barang Atau Service Itu Tidak Bisa Diberikan Ke User Biasanya Ada Trik-trik Khusus Yang Masih Diperbolehkan Oleh Aturan Gimana Kita Bisa Sourced Barang Atau Biasa Itu Untuk Waktu Yang Di Antara Ini Untuk Membrace Gap Itu Tapi Tetap A End Of The Day Pasti Kalau Misalnya Yuyu Kan Punya Banyak Kawan Di Procurement Pasti Punching Bag Itu Pasti Procurement Pasti Itu Gak 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 Dari Dari 10 10 Orang Yang Ditanya Mungkin 11 Orang Bisa Bilang Bahwa Kita Lalu Jadi Ini Kalau Ada Delay Pasti Procurement Yang Bisa Lain Apapun Sebabnya Nah Gini Tadi kan Udah Cerita Masalahnya Macem-macem Kalau Menurut Lu Apa Menurut Lu Yang Bisa Bikin Seorang Itu Menjadi Supply Chain Profesional Yang Andal Apakah Itu Harus Dari Background Pendidikan Tertentu Atau Menurut Lu Background Itu Gak Penting Nanti Kita Bicarain Soal Background Karena Lu Sebenarnya Gak Supply Chain Amat Kan Menurut Lu Apakah Perlu Background Pendidikan Tertentu Atau Ada Kualitas 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 Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Supply Chain Profesional Menurut Lu Gimana Oke Pertanyaannya Bagus Dulu Pertanyaan Seperti ini Pernah Ditanyain Sama Saya Persis Dari BCG Kalau Misalnya Pernah Dengar Boston Consulting Group Jadi Kalau Kalau Saya Secara Secara Kayak Tadi yang Dibilang Indra Bahwa Saya Gak Punya Background Supply Chain Kalau Tadi Indra Bila Gak Supply Chain Amat Kalau Saya Bilang Gak Ada Sama Sekali Memang Supply Chain Khusus Maksudnya Sekolah Karena Terutama Untuk Di Indonesia Maksudnya Aktivitas Supply Chain Itu Bisa Dilakukan Learning By Doing Tapi Sekali Lagi Supply Chain Itu Banyak Ada Logistik Ada Material Management Ada Procurement Yang Saya Lakukan Tapi Saya Gak Akan Bicara Soal Yang Lain Mungkin Saya Fokus Ke Yang Area Saya Procurement Kalau Saya Yang Pertama Itu Harus Ada Sense Of Urgency Dari Orang Itu Sense Of Urgency Harus Ada Bahwa Semua Requisition Itu Ditet Sama Urgent Terus Yang Kedua Sense Of Ownership Ini Yang Kadangkala Suka Bukan Suka Sering Gak Dimiliki Di Perusahaan Perusahaan Di Indonesia Sense Of Ownership Itu Oke Ini Udah Urusan Kita Kita Handle Ini Manage Dari A Sampai Z Suka Suka Kita Masih Banyak Yang Nunggu Mentality Kita Masih Banyak Yang Suka 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 Berdasarkan Pengalaman Saya Ketiga Ketiga Informasi Soal Market Dan Yang Ke Aturan Yang Kelima Itu Interpersonal Skill Jadi Programmen Itu Bukan Kita Enggak Berhadapan Sama Barang Mati Kita Berhadapan Sama Pandor Kita Berhadapan Sama Orang Yang Personality Tradeship Beda-beda Ada Yang Gampang Ada Yang Kayak Kayak Subuhnya Pendek Dicolek Bikit Meledak Ada Yang Orangnya Santai Santun Ada Yang Memang Kenceng Mbak Bipu Maunya A Maunya B B Jadi Itu Kalau Saya Lihat Itu Core Requirements Untuk Menjadi Procurement Profesional Yang Bagus Dan Yang Paling Penting Memang Adalah Pengertian Mengenai Aturan Proses Procurement Sendiri Dan Itu Yang Harus Dikembangkan Selama Bekerja Tadi Indra Bilang Backgroundnya Tidak Ada Benar Tapi Yang Biasa Dilakukan Oleh Supply Check Profesional Terutama Di Indonesia Adalah Dia Ambil Kursus 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 Itu Bisa Yang Certified Atau Bisa Memang Yang Free Kita Bisa Bilang Di Youtube Saya Sudah Sering Temukan Banyak Jadi Mungkin Itu Aja Mas Indra Kalau Dari Sisi Requirement Menurut Saya My Personal Opinion Banyak Banyak Kan Sudah Ngomongin Persyaratan Untuk Menjadi Profesional Di CNP Banyak Banyak Tadi Itu Tapi Walaupun Fendi Katanya Tidak Punya Pengalaman Tidak Pendidikan Di CNP Pendidikannya Apa Karena Dia Dulu Ini Ada Contekannya Dia Sebenernya S1 Adalah Arsitek S2 Dia S2 Banyak Guys Nanti Kita Sebutin Di TV Nya Fendi Tapi Kita Minta Cerita Fendi Untuk Cerita Dulu Gimana Caranya Gimana Bisa Dia Perjebak Dari Arsitek Menjadi CNP Manager Gimana Fendi Oke Jadi Ini Cerita Yang Gak Pernah Bosan Saya Ceritain Karena Biasanya Orang Orang Pada Ketawain Saya Biasanya Abis Ceritain Ini Gitu Oke Jadi Jadi Gini Dulu Di tempat Sebelum Oke Pertama Kali Saya Masuk Ke Masuk Ke Olingas Itu Di Total Oke Di Jakarta Udah Gitu Sebelumnya Sebelumnya Posting Saya Di Dubai Itu Apa Saya Handle Apa Sama Tim Itu Kita Handle Project Yang Lumayan Gede Gitu Ya Tahun 2009 Akhir Itu Selesai Team Project Selesai Udah Gitu Tiba-tiba Ada Ada Panggilan Dari Jakarta Karena Itu Sudah Lumayan Lama Kan Kita Tinggal Di Jakarta Jakarta Sorry Saya Tinggal Jakarta Ada Panggilan Dari Jakarta Cuma Tidak Bilang Di Email Itu Membutuhkan Kalau Kalau Saya Tidak Salah Planning Something Something Tidak 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 Lupa Kalau Tidak Salah Engineer Atau Apalah Gitu Dipanggil Cuman Karena Apa Memang Tahun 2009 2010 Itu Di Dubai Itu Bisa Dibilang Crash Betul Betul Ancur 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 Itu Parah Karena Dia Tidak Seperti Abu Dhabi Yang Masih Punya Banyak Resource Natural Resource Dubai Itu Betul Relay On Financial Services Sama Construction Yang Seperti Yang Kita Semua Tau Jadi Pada 2008 2009 Itu Ada Krisis Dubai Itu Kehajar Abis Abisan Untungnya Sampai Sampai Dengan 2009 Itu Mesti Survive Melewati Beberapa Wave Lay off Di kantor Saya Akhirnya Melihat Peluang Yang Tersedia Waktu Nyampe Ke email Saya Wah Bagus Nih Waktu Kebetulan Saya Pas Lagi Balik Ke Jakarta Terus Habis Itu Saya Pikir Yang Undang Interview Saya Total Bangun Tersada Bangun Persada Yang Saya Pikir Santai Gampang Gampang Gitu Gak Susah Susah Amat Mirip Sama Kerjaan Saya Yang Hari Hari Pada Satu Interview Hari Minggu Hari Libur Satu Minggu Itu Saya Dipanggil Ke Kuningan Kantor Yang Dulu Masih Di Plaza Kuningan Ya 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 Udah Gitu Saya Mikir Waktu Lihat Rumah Setahu Saya Waktu Masih Di Jakarta Kantor Total Itu Di Esparman Bukannya Di Kuningan Apa Sudah Pindah Kali Ya Masih 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 Dateng Nunggu Di Ruang Tunggunya Habis Itu Di Apa Namanya Jadi Orangnya Banyak Rupanya Saya Dateng Kalau Gak Salah Itu Kira Kira Jam 10 Atau Nah Akhirnya Ini Apa Jelek ya Cuman Jangan Dikutin Ya Agak Nganggep Enteng Gitu Loh Pada Saat Itu Karena Kerjanya Sama Laha Susah Gitu Nganggep Enteng Sampai Saya Ketiduran Di Mobil Orang Masih Di Mobil Aja Pas Balik Lagi Ke Atas Orang Sudah Tinggal Dua Dan Saya Interview Sudah Dilewatin Sudah Dilewatin Interview Yang Dua Orang Itu Saya Tanya Mas Mas Apa Background Sambil Nunggu Kita Bahasa Bahasa Oh Saya Instrumentation Engineer Apa Ya Itu Maksudnya Oke Jarang-jarang Biasanya Building Construction Instrumentation Nyari Orang Nyari Instrumen Sudah Gitu Ada Electrical Engineer Juga Di Dalam Ruangan Itu Saya Cuman Masih Tidak Terlalu Engah Akhirnya Setelah Dua orang Ini Saya Yang Terakhir Yang Terakhir Diundang Masuk Dalam Ruangan Ada Pak Asri Misalnya Yuyuh Mesti Tahu Asri Darwish Datang Kalau Nggak Salah Ada Pak Adi Lupa Saya Jadi Di Dalam Itu Saya Datang Saya Nggak Kenal Saya Punya Banyak Kawan Di Total Bangun Persada Tapi Waktu Saya Masuk Ruangan Itu Betul-betul Orang Yang Saya Nggak Kenal Dan Saya Nggak Lihat Cluenya Sebetulnya Banyak Tanda-tanda Di Dalam Di Situ Kan Cuman Saya Sibuk Nelfon Sibuk Apalah Ada Logonya Tuh Ada Ternyata Gitu Ya Cuman Kirain Oh Ini Kan Gedungnya Gabung Mungkin Gedung Sewa Satellite Office Total Bangun Persada Jadi Ya Udahlah Masuk Sampai Di Atas Meja Itu Ada Amplot Gambar Lambang Total Udah Gitu Pada Saat Itulah Saya Ngerasa Oh Iya Ini Salah Ini Ini Salah Manggil Ini Jadi Apa Namanya Saya Tahunya Yang Manggil Total INP Itu On the Spot Betul Betul On the Spot Jadi Waktu Disitu Saya Sempat Bilang Sama Pak Asri Ada Pak Asri Ada Ada Orang HR Saya Lupa Namanya Siapa Saya Bilang Gini Sorry Saya Kalau Welen Gas Saya Nggak Tahu Apa Apa Itu Langsung Diklare Itu Sudah Habisin Banyak Waktu Kita So Sorry Saya Tahu Apa Apa Jadi Kalau Misalnya Mau Dipas Saya Luar Feeling Itu Saya Liburan Gratis Jakarta Gitu Kan Sudah Gitu Erie Enggak Enggak Mas Kita Lihat CV Oke Maksudnya Yang Kita Cari Ini Yang Saya Ingat Yang Saya Ingat Betul Ini Saya Rasa Value Company Kita Dulu Yang Kita Cari Itu Bukan Pengalaman Yang Betul Betul Pelopakan Sama Yang Kita Cari Itu Potensinya Itu Yang Bikin Saya Oh Yaudah Oke Baru Dari Sehari Itu Baru Detik Itu Saya Serius Jadi Under pressure Itu Betul Betul Detik Itu Jadi 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 Saya Ditanya Waktu Waktu Itu Gimana Disana Saya Ceritain Gimana Terlibat Di Project Gitu Ya Apa Yang Dikerjain Di Project Sudah Gitu Apa Namanya Kira Kira Apa Yang Dibutuhkan Supaya Projek Itu Bisa Running Smoothly Kira Kira Hari Operasinya Seperti Apa Sih Gitu Sudah Gitu Interview Saya Pikir Sebentar Ya Tapi Ternyata Lama Itu Interview Baginya Saya Selesai Itu Masuk Kau Nggak Sera Jam 3 Atau Setengah 4 Keluar Itu Sudah Hampir Maghrib Jadi Lumayan Lama Menurut Saya Sebentar Jadi Udah Sore Gitu Saya Bila Gini Pak Saya Terima Kasih Kesempatannya Udah Gitu Kalau Misalnya Apa Namanya Ex Bos Saya Itu Pasri Ex Bos Saya Jadi Belong Enggak Mas Apa Namanya Mas Gap Apa It's Kita Tahu Resikonya Waktu Kita Invite Mas Ferdi Kesini Oh Yaudah Pak Gap Apa It's Good To Know Gitu Detik Itu Saya Bila Pasri Saya Enggak Mau Ngabisin Waktu Siapa Siapa Kebetulan Kalau Misalnya Memang Iya Enggak Gitu Supaya Saya Bisa Move On Kalau Misalnya Saya Enggak Diterima Sudah Selesai Itu Pas Saya Pulang Ke rumah Baru Masukin Mobil Tiba Kantor Ya Itu Ada Saya Ke Kantor Waktu Tes Bahasa Inggris Kalau Enggak Salah Saya Lupa Tes Bahasa Inggris Dua Apa MCU Dululah Eh Lupa Pokoknya Antara Dua Itu Kalau Enggak Bahasa Inggris Dulu Udah Gitu Tes Ngobrol 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 Sama Saya Belang Mbak Kalau Misalnya Memang Saya Enggak Pas Tolong Kasih Tahu Ya Secepat Supaya Saya Enggak Ngarep Kasar Gitu Sama Juga Pas Sampai Rumah Enggak Lama Ditelepon Mas Nanti Langsung Kebalik Papannya Eh Ke BPN Waktu Dibilangin Ke BPN Cari-cari Di internet BPN Apaan BPN Enggak 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 Istilahnya Orang Tepi BPN Oke BPN Ditutup Saya bilang Oh Iya Mbak Oke BPN Saya Minta Diaturin Adu Tapi Mungkin Bukan besok Kali Soalnya Mendadak Banget Kan Cari Saya Telepon Lagi Kalau Enggak Salah Bu Rosyana Kalau Enggak Salah Ya Apa Saya Tanya Telepon Mbak Sorry Mbak Nanya BPN Apaan Ya Mbak Dia bilang Balikpapan Gitu Jadi Ya Itulah Lucu Gitu Kejadian Nah Sudah Itu Di Interview Dikesan Sampai Di sana Itu Betul Overwhelm Kenapa Karena Saya Tidak Punya Background Migas Sama Sama Sali Oke Kalau Keluarga Pertamina Semua Isinya Ya Bapak Pertamina Kaka Saya Juga Migas Juga Tapi Saya Dari Dari Bapak 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 Gitu Ya Bapak 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 Baru Masuk Di Jalan Apa Gunung Itu Objek Vital Nasional Itu Kan Udah Intimidating Banget Kan Gunung Itu Kan Intimidating Banget Kan Udah Tempat Begini Objek Vital Nasional Masuk Itu Ketemu Sama Angkatan Saya Yang Waktu Itu Juga Di Mau Di Interview Gitu Kan Udah Gitu Akhirnya Apa Ada Tiga Eh sorry Ada Empat Yang Di Interview Saya Yang Terakhir Dan Paling Sebentar Interview Udah Gitu Kita Besoknya Kita Disuruh Pulang Interview Masih Ada Pak Darto Penggantinya Acting Pak Acting EKD Oke Itu Pak Darto Terakhir Udah Gitu Ya Udah Mas Besok Pulang Ya Udah Jadi Kita Berempat Itu Di Bandara Gejar Duduknya Ya Udah Gitu Saya Di Mas Mas Ferdi Lanjut Ya Udah Gitu Saya Iseng Karena Teman Saya Kalau Yuyo Kenal Merindra Merindra Itu Sebetulnya Saya Rebutan Prosisinya Merindra Merindra Udah Gitu Saya Iseng Mbak Nanya Kalau Merindra Sama Ari Terima Oh Mereka Enggak Sementara Mereka Itu memang Backgroundnya Backgroundnya Orang procurement Backgroundnya Orang procurement Sama contracting Jadi memang Kalau ditanya Disuruh milik Siapa yang Paling berpengalaman Saya mungkin Di The bottom of the list Tapi Itulah Sampai detik ini Saya Gak Tahu Kenapa Bisa Memutuskan Ke Saya Itu Misteri Buat Saya Sebetulnya Yang Karena Berpotensi Kan Dari Awal Dibilang Yang Potensial Bukannya Pengalaman Mungkin Ya Gak Tahu Karena Oke Itu Ada Sabar Juga Kalau Misalnya Sabar Itu Standarnya Kan Bukan Standar Manusia Kan Ya Kalau Misalnya You Tahu Kan Standar Standar Robot Udah Gitu Ada Ada Padi Juga Oke Itu Ada Berut Bersih Juga Yang Apa Demandnya Tinggi Jadi Tertubiana Saya Gak Tahu Tapi Kesempatan Itu Juga Yang Bikin Saya Jadi Betul-betul Belajar Dari Nol Belajar Dari Kalau Misalnya Banyak Kontrak Admin Dulu Ada 3-4 Ada Mbak Dewi Ada Mas Ferry Ada Bacem-macem Belajar Dari Nol Jadi Betul-betul Belajar Dari Nol Jadi Kalau Dibilang Ada Pengalaman Tidak Bisa Dibilang Tidak Sama Sekali Ada Kedibak Pengalaman Beli-beli Barang Saya Sebagai User Di Project Yang Kerjanya Cuma Nyalain Orang Procurement Sebetulnya Zaman Dulunya Jadi Akhirnya Terjebak Waktu Masuk Total Dan Apa Namanya Karena Saya Dapat Tutor Yang Serem Sabar Itu Kan Serem Bisa Dibilang Standar Itu Betul-betul Tinggi Untungnya Saya Dapat Tutor Seperti Dia Kalau Untuk Beberapa Orang Mungkin Bisa Stres Tapi Kalau Saya Saya Anggap Itu Sebagai Guru Les Jadi Dia Ngajarin Sabar Sesuai Namanya Tapi Di sisi Lain Dia Maksa Saya Untuk Terjun Sendiri Kalau Mau ada Ini Tanya Sendiri Kelapangan Sendiri Jadi Memang Dipaksa Berkembang Akhirnya Kalau Berkembangan Banyak Exposure Jadi Banyak Akhirnya Pengalaman Jadi Banyak Dengan Pengalaman Jadi Banyak Saya Dikirim Ke Jakarta Sendirian Untuk Mewakili Eng Dulu Sementara Di SK Kamigas Saya Kenal Siapa Di SK Kamigas Tidak Satupun Saya Kenal Cuma Ditemenin Satu Orang Gitu Kan Jadi Betul-betul Belajar Dari Nol Makanya Saya Tahu Susah Gitu Di Total Dulu Saya Di Sisi User Bukan Di SCM Nah Dan Begitu Masuk Ke Premier Itu Saya Di Sisi SCM Jadi Saya Punya Pengalaman Di Dua Area Itu Jadi Saya Ngerti Kesulitannya Gitu Nah Apa Sekali Lagi Bisa Dibilang Blessing Indies Guys Karena Total Itu Membuka Pengalaman Kerja Di Total Itu Membuka Banyak Banget Opportunity Buat Saya Gitu Oke Itu Mungkin Yuk Ini Poin Penting Buat Teman Berbagi Cerita Nih Lesson Learn Kalau Dipanggil Interview Pastikan Untuk Melakukan Riset Riset Itu Riset Jangan Sampai Kita Pengen Kerja Di Oil and Gas Kita Datangnya Ke Yang Buah Segar Atau Yang Air Minum Atau Yang Konstruksi Karena Namanya Sama Jadi Pastikan Lakukan Riset Jangan Mengulang Apa yang Dilakuin Verdi Itu Berbahaya Tapi Kalau Nanti Jadinya Seperti Verdi Sekarang Gak Apa-apa Juga Iya Gak Iya Tapi Jangan Karena Riset Lah Gitu Jangan Tadi Jangan Buah Segar Atau Air Minum Atau Yang Lain Pastikan Kalau Ong G Kalau Mau Yang Buah Segar Buah Segar Jangan Nyokot Iya Benar Benar Oke Jadikan Verdi Itu Sebenarnya Dia Berevolusi Ya Dia Udah Tapi Penampakan Enggak Sih dari Dulu Dia Gitu Gitu Doang Dia Berevolusi Dari Sama Dia Terjebak Di Oil & Gas Ngurusin Procurement Kontrak Dan Procurement Sebagai User Setelah itu Dia Beralih Menjadi SCM Yang Ngurusin Ya Jadi Dia Tau Layas Dari Segala Sisinya Dia Oke Bang Tapi Sebenernya Selain Kerjaan Yang Serius Banget Dia Itu Sebenernya Orangnya Seru 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 Banget Gak Seru 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 Banget Dia Fun Dan Dia Punya Hobi Yang Sebenernya Hobinya Itu Gak Aneh Dia Hobi Banget Olahraga Tapi Olahraganya Ini Extreme Kalau saya Bilang Ekstrim Yang Pertama Aku Cepetin Dua Nanti Verdi Cerita Lagi Tentang Hobinya Yang Pertama Dia Itu Suka Lari Gak Sekarang Masih Suka Lari Atau Dia Nambah Jenis Olahraga Yang Lain Ya Tapi Dia Pernah Lari Di Threadmill Sampai Threadmill Berasap Seriusan Baru Dia Tukup Dan Satu Lagi Dia Dulu Aku Suka Renang Jadi Kalau Renang Sendiri Suka Yang Ayo Renang Barang Lah Terus Dia Gak Mau Karena Untuk Renang Misalnya Renangnya Gak Jago Jago Cuman Sekilo 1000 meter Gitu Doang Kata Fendi Acemen Kenapa Karena Dia udah Pernah Renang Melewati Selat 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 Madura Eh Selat Apa Namanya Sunda Sunda Ya Dia Renangnya Sunda Selat Sunda Jadi Jadi Sekarang Hobi Lo Apa Selain Yang Gue Sebutin Tadi Ngerosakin Threadmill Sebetulnya Sebetulnya Kalau Lari Itu Kan Paling Gampang Dengan Rutinitas Yang Suka Dikirim Meeting Kesana Suka Kesana Lari Itu Opsi Yang Paling Gampang Sebetulnya Itu Kenapa Kenapa Dari Dulu Pengen Senangnya Lari Yang Kedua Gak Tau Kenapa Semua Bukan Semua Kebanyakan Masalah Itu Selesai Kalau Kalau Gue Lagi Lari Jadi Lagi Lari Bengong Kadang Sambil Mikir Tiba Tiba Dapat Solusi Terhadap Masalah Jangan Lagi Sprint Mungkin Napas Susah Ini Kalau Lagi Santai Kadang-kadang Dapat Inspirasi Dan Biasanya Satu Hal Lagi Kalau Misalnya Kita Lagi Lari Itu Work Apa Pekerjaan Kita Banyak Itu Gue Bisa Naruh Prioritas Oh Besok Gue Ngerjain Ini Ini Sama Ini Besok Ngerjain Ini Sama Ini Besok Ngerjain Ini Ini Dan Besok Itu Expected Result Seperti Apa Dan Itu Clear Semuanya Betul Clear Jadi Pada Selesai Lari Besoknya Sudah Tahu Ngerjain Apa Itu Kenapa Lari Jadi Senang Dulu Mulai Tahun 2004 Itu Gue Ikut Bootcamp Bootcamp Itu Kalau Zaman Sekarang Itu Sudah Berevolusi Jadi Crossfit Mungkin Jadi Dari Kalau Bootcamp Itu Kita Main Di Garasi Sebetulan Ada Kawan Kuliah Dulu Garasinya Itu Gede Punya Banyak Alat Kita Angkat Angkat Beban Di Sana Akhirnya Kalau Di Balik Papan Kan Cuman Kita Ke Gym Aja Gym Sudah Lebih dari Cukup Sampai Disini Juga Karena Waktunya Terbatas Yaudah Kita Latihannya Di Gym Lari Kalau Bisa Di Jalan Di Jalan Kalau Tidak Bisa Di Treadmill Treadmill Tadi Yuyo Bila Terusak Treadmill Sebetulnya Dua Kali Sekali Di Balik Papan Sekali Lagi Di Bej Di Kantor Yang Lama Tidak Tau Kenapa Mungkin Itu Mesin Aja Mungkin Yang Rusak Kali Yuyo Bukan Kalau Dulu Kalau Dulu Pernah Merhatiin Gua Itu Jam Setengah 12 Keluar Dari Kantor Itu Ke Gunung Utara Hari Siang Siang Udah Gitu Habis Itu Baru Balik Lagi Ke Kantor Dan Itu Ya Bisa Dibilang Tiap Hari Karena Pagi Pagi Itu Udah Banyak Waktu Dibombardir Dengan Berbagai Macam Urusan Siang Siang Itu Ya Udah Tinggal Mikir Oke Step Back Dulu Apa Yang Mesti Dikerjain Dulu Itu Biasanya Selesainya Pada Saat Lari Memetakan Itu Jadi Ya Gitulah Tapi Begitu Pindah Dari Balik Papan Jadi Kacau Balau Karena Di Pali Papan Balans Hidup Kita Kerja Iya Ada Mau Juga Ada Ya Indra Sama Yuyo Pasti Pasti Tahu Sampai Sekarang Kalau Disini Susah Untuk Manage Waktunya Jadi Hobi Saya Masih Sama Aja Kayak Gitu Dari Dari Dulu Yang Penting Kerengetan Tapi Coba Ini Half Marathon Atau Marathon Atau Ironman Karena Tencent Lari Udah Kalau Ikut Itu Dari Jaman Kuliah Udah Sering Marathon Sama Marathon Di Sekolah Gitu Jadi Bukan Marathon Yang Kenceng Ngecengan Gitu Nggak Santai Santai Aja Kadang Kadang Lagi Dingin Gitu Ya Atau Lagi Lagi Hujan Gitu Kita Nikmatin Aja Jadi Nyesel Yang Agak Saya Betuin Sebetulnya Kenapa Sih Kawan Kawan Di Tepi Itu Nggak Lari Dari Dulu Dari Jaman Itu Saya Masih Di Total Gitu Sekarang Sekarang Ada PHM Runners Ada Siapa Kawan Kita Di HSE Yang Udah Jadi Maniak Triathlon Itu Juga Ada Yang Dulu Tuh Nggak Dulu Tuh Iya Nah Dulu Tuh Nggak Ada Cuman Gue Sendirian Aja Main Strukturnya Satu Padahal Kalau Ada Enak Banget Timingnya Jelek Itu Itu sih Enggak Bottomline Belum Belum Kepikiran Apa-apa Kecepatan Kecepatan Resign Perkan Lu udah Pernah Tinggal Di Balipapan Sekarang Di Jakarta Di tempat Kota Lain Di Indonesia Gue Nggak Tahu Yang Pasti Sejak Lu udah Pernah Minum Air Mahakam Lu Belum Balik Lagi Kesini Kan Belum Atau Lu Gak Pernah Minum Air Mahakam Belum Minum Nah Terus Udah Pernah Di Dubai Pernah Tinggal Di Amerika Juga Buat Sekolah Pernah Juga Di Perancis Walaupun Nggak Lama Waktu Dapat Beasiswa Lu Preferenya Dimana Yang Paling Seru Yang Mana Yang Yang Paling Seru Ya Di Balik Papan Sih Kenapa Kalau Oke Kalau 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 Personally Speaking Yang Pertama Kalau Disuruh Ngurutin Yang Pertama Di Balik Papan Kedua Di Mungkin Di Dubai Yang Ketiga Di Jakarta Gitu Kalau Balik Papan Itu Kayaknya Hidup Kita Bisa Lebih Teratur Gitu Nggak Kenapa Ya Nggak Banyak Distraksi Karena Mal Gak Banyak Gitu Ya Banyak Fasilitas Gitu Terus Kalau Kedua Kalau Dubai Itu Mungkin Udah Kayak Apa Ya Udah Kayak Rumah Aja Nggak Tahu Kenapa Tiling Aja Tiling Aja Udah Gitu Amin Terus Yang Ketiga Di Jakarta Itu Yang Bikin Jakarta Jadi Nomor Tiga Karena Banyak Aset Kondisi Lingkungan Itu Nggak Enak Banyak Polusi Gitu Ya Mobil Ini Jadi Mau Lari Jalan Jalan Tuh Nggak Enak Gitu Nggak Terlalu Friendly Gitu Kalau Di Perancis Mungkin Itu Cocoknya Buat Yuyu Aja Kali Ya Kalau Mungkin Ntar Dulu Kali Yuyu Kuali Dijebak Oke Siapa Tau Ada Jebakan Lagi Yang Lain Loh Fair Bisa Jadi Gue Amin 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 Gue doain Yuk Gue doain Tapi Tadi Kalau Boleh Balik Sedikit Tadi Yang Pertanyaan Apa Ininya Si Komennya Indra Soal Soal Kalau Misalnya Kita Mau Interview Itu Harus Siap Siap Itu Bener Bener Banget Jadi Sejak Saat Itu Gue Punya Yang Namanya Template Salary Calculation Itu Sudah Siap CV Diupdate Terus Setiap Hari Dan Presentasi Soal Background Di 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 Direhears Terus Berkali Dan Memang Harus Siap Gitu Ya Jangan Apa Namanya Jangan Gampang Jangan Menganggap Penteng Maksudnya Betul Tadi Yang Dibilang Indra Sering Sering Kali Gitu Ya Kalau Ini Buat Karena Tadi Konsepnya Adalah Memberi Apa Sharing Pengalaman Sama Kawan Kawan Yang Nanti Terjun Ke Bidang Kerja Siap Template Apa Namanya Salary Salary Gaji Gitu Ya Karena Itu Penting Banget Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Kita Interview Jangan Sampai Kita Asal Say Yes Saja Ngapa Ngapain Oh Yang Penting Terima Kerja Jangan Jadi Yang Penting Kita Maunya Apa Kita Kedepannya Kebanyakan Karena Jauh Parket Lagi Susah Kita Apa Kita Terima Kerjaan Apa Kita Terima Jadi Kalau Saran Saya Mungkin Itu Terkait Interview Ya Interview Atau Recruitment Gitu Tapi Tadi Juga Sempat Disinggung CNP Kedepannya Seperti Apa Procurement Atau SCM Area Ininya Masih Sangat Besar Potensinya Masih Sangat Besar Dan Ada Gap Kalau Saya Lihat Gap Gap Dalam Arti Gimana Kita Bisa Mentransformasikan Perusahaan-perusahaan Yang ada Di Indonesia Untuk Bisa Se-level Perusahaan Perusahaan Yang Supply Chain Kencang Jadi Areanya Sangat Besar Dan Udah Banyak Sekolah-sekolah Yang Fokusnya Ke Supply Chain Manajemen Karena Itu Jadi Satu Area Sendiri Yang Perusahaan Itu Kalau Misalnya Mau Berkembang Banyak Areanya Salah Satunya Supply Management Kemarin Mbak Erika Udah Sempat Bilang Orang Itu Betul Banget Yang Kedua Itu Supply Management Dia Duitnya Banyak Kalau Dia Nggak Bisa Ngatur Value Chain Dari Sisi Supply Itu Pasti Akan Jatuh Juga Jadi Emang Bisa Dibilang SCM Itu Satu Dari Sekian Banyak Roda Yang Berputar Di Perusahaan Dan Harus Direten Dan Dia Nggak Company Spesifik Ya Kayak Pekerjaan Saya Yang Sebelumnya Arsitek Itu Kan Bukan Company Spesifik Nggak Industri Spesifik Jadi Industri Apapun Bisa Misalnya Kalau Misalnya Lagi Kemarin Itu Kita Kehajar Krisis Arsitektur Itu Betul Stop Betul Nggak Ngapa Ngapain Gitu Ya Dikit Pekerjaannya Dari Perusahaan Yang Kecil Sampai Yang Gede Tapi Untuk Supply Chain Nggak Supply Chain Mau Dalam Kondisi Apapun Supply Chain Itu Justru Akan Tetap Memainkan Hal Yang Penting Gitu Dan Satu Lagi Supply Chain Itu Kalau Pengalaman Saya Itu Dia Requirement Yang Pengalaman Nggak 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 Perlu Spesifik Amat Dari Management Bisa Dari Teknik Bisa Gitu Dari Hukum Bisa Gitu Ya Dari Finance Bisa Gitu Jadi Banyak Yang Bisa Main Disini Cuman At The end Pengalaman Itu Nanti Akan Banyak Berkontribusi Sama Profesional Itu Sendiri Si Orang Itu Sendiri Nanti Itu Moment Of Truth Tapi Kalau Misalnya Masuk Selama Kita Punya Common Sense Dan Kemauan Untuk Belajar Dan Berusaha Gitu Ya Saya Rasa Ini Open Buat Siapa Saja Gitu Itu Tips Untuk Masuk Ke Supply Change Punya Common Sense Punya Kemauan Ya Terus Nggak Perlu Nggak Perlu Dari Jurusan Tertentu Bisa Bisa Dari Hukum Bahkan Bisa Dari Management Teknik Finance Bisa Semua Yang Penting Itu Kemauan Terus Mau Belajar Terus Interpersonal Skillnya Mesti Jako Karena Mesti Ngomong Kemana Mana Gitu Terus Jangan khawatir Karena Fieldnya Juga Masih Maju Ada 4.0 Ada Ada Industri Spesifik Bisa Dimanapun Dibutuhkan Itu Itu Jadi Tidak Tidak Perlu Kawatir Buat Teman-teman Berbagi Cerita Kalau Pengen Berfikir Untuk Menggelut Di Profesi Ini Yang Penting Punya Common Sense Bisa Dari Jurusan Apapun Belajar Interpersonal Skill yang Baik Terus Baca-baca Ikut Sertifikasi Pasti Oke Dan Jangan Lupa Riset Perusahaannya Riset Perusahaannya Sebelum Interview Pastikan Buah Segar Air Minum Nambahin Satu lagi Lupa Sampai Sekarang Sampai Detik Ini Saya Masih Ngeluarin Aplikasi Lamaran Itu Masih Keluar Terus Bukan Maksudnya Bukan Berarti Mau Ngelamar Kerja Tapi Tujuan Cuman Satu Apakah Apakah Saya Itu Di Value Saya Itu Dihargai Di Luar Dan Kalau Dihargai Seberapa Besar Valuenya Dihargai Gitu Ya Ini Informasi Yang Bisa Dibilang Mungkin Juicy Buat 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 Kawan Kawan Yang Berminat Mungkin Ya Untuk Di Indonesia Untuk Indonesia Dimigas Mungkin Procurement Procurement Spesialis Procurement Spesialis Bisa Kontrak Ingenier Bisa Kontrak Spesialis Gitu Ya Kalau Di Dunia SCM Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Yang Bisa Dibilang Top Tier Energi Company Yang Top Tier Yang Besar Gitu Ya Itu Saya Bisa Bisa Mungkin Sekitar 7 Atau 8 An Terlepas Dari Statistik Yang Dikeluarkan Oleh Biro Survey Tapi Biasanya Segitu Akan Kurang Dengan Kecilnya Kala Perusahaannya Nah Kalau Kita Sudah Pengalaman Yang Lebih Banyak Let's 10 Tahun 5 Tahun Saya Berarti Yang 5 Tahun Itu Pengalamannya Masih Relatif Sedikit Saya Pengalamannya Relatif Sedikit Dengan 10 Tahun Itu Bisa Sampai 20 Atau 25 Juta Perbulan Terlepas Sekali Lagi Terlepas Dari Hasil Surveinya Tapi Ini Diskusi Dengan Kawan Macem K3S Atau Di Macem Al Company Nah Kalau Sekedar Informasi Saya Terakhir Itu Ada Tahuan Karena Saya Rajin Meluarkan CV Yang Balik ke Saya Yang Signifikan Yang Serius Itu Ada Dari Google Udah Gitu Ada Dari QP Dari Catrolium Sama Catargas Kalau Dari Google Itu Ya Catargas Kalau Dari Itu Tawarannya Dia Perbulan Itu Base Singapura Tawarannya Dia Perbulan Itu Ada Di 8000 Perbulan Subject To Macem Ya Benefit Macem Tapi Ini Hanya Untuk Sebagai Gambaran Aja Kalau Terakhir Itu Di QP Apa Namanya 40 Sampai 60 QA Kata Rial Dikali 4000 Tribuan Lah Jadi Intinya Gini Apa Procurement Itu Dianggap Sebagai Support Betul Tapi Reward Kita Kerja Untuk Cari Tuit Dari Sisi Benefit Itu Tinggi Juga Peluang Itu Banyak Exposure Dan Banyak Exposure Orang Banyak Ketemu Masalah Banyak Ketemu Apa Kita Makin Pintar Kan Makin Pintar Daya Tawar Kita Makin Tenggit Tapi Bilang Yang Di Katar Itu Itu Opening Awal Itu Cuman 30.000 Bisa Naik Begitu Karena Interview Karena Interview Interview Itu Bisa Dibilang Karena Untuk Segar Sharing Biasanya Di interview Itu Orang Akan Lihat Problem Solving Kili Jadi Kalau Misalnya Dihadapan Gini Kira Kira Gimana Sih Solusinya Kalau Misalnya Kita Tidak Berhadapan Sama Masalah Atau Kita Tidak Pernah Menyelesaikan Masalah Pertanyaan Itu Tidak Bisa Jawab At The end Value Kita Segitu Itu Ini Personal Experience Begitu Sudah Bisa Jawab Dan Tanpa Beban Karena Sudah Di Kepala Hari Hari Kita Urus Jadi Gimana Kalau Ketemu Sama Sama User Yang Model Begini Gimana Tricknya Gimana Kalau Misalnya Kita Proses Procurement Seperti Ini Gimana Tricknya Risikonya Apa Kalau Orang Yang Kerja Cuman Gumpet Gumpet Suka Gak Suka Kita Kan Banyak Kawan Termasuk Kawan Saya Sendiri Kalau Misalnya Yang Ada Pekerjaan Saya U Jadi Dia Tidak Mau Proaktif Untuk Bekerja Dia Tidak Punya Banyak Skill Makanya Itu Satu Poin Juga Jangan Takut Untuk Ketemu Masalah Paling Jelak Dimarahin Orang Sudah Tapi Setelah Itu Kita Tahu Ini Sebetulnya Kalau Begini Solusi Ini Kalau Begini Solusi Ini Neverending Cycle Of Learning Jadi Dan Sampai Detik Ini Masih Masih Kirim Kirim Lamaran Tujuannya Itu Belum ada Yang diterima Itu Aja Mungkin Belum Kita Melatih Kita Untuk Menyelesaikan Masalah Pastinya Dan Juga Melatih Mental Indra Manggut Manggut Dari Tadi Dia Iya Betul Walaupun Kita Tidak Boleh Cari Cari Masalah Kan Iya Kan Iya Yuk Sekarang Tipsnya Udah Cerita Ceritanya Udah Apalagi Yang Mau Kita Wrap Up Tadi Udah Di Indra Udah Di Wrap Ditambahin Juicy Wrapping Up Dari Ferdy Cakep Banget Ferdy Terima Kasih Banyak Udah Meluangkan Waktunya Cerita Cerita Hal Hal Tentang Pendidikannya Di Bagaimana Dia Terjebak Tapi Dia Meneruskan Jebakan Itu Sampai Sekarang Memberikan Tips Yang Juicy Dan Sharing Sharing Semuanya Teman Teman Berbagi Cerita Demikian Sampai Sini Dulu Cerita Kali Ini Lupa Lupa Saya Tambahin Sedikit Boleh 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 Lupa Dulu Waktu saya masuk Hal HR-nya Mbak Rika Oh Oh Gitu HR-nya Mbak Rika Rika Gelar Rahayu Betul Jadi dia Ngerti Banget lah Masalah Saya Dulu Yes Oke Oke Sip Verdi Ruangannya Agak Saya Ruangan Saya Ruangan Satu Dua Tiga Ruangan Verdi Setelah itu Ruangan Depan Saya Rika 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 Jadi Circle-nya Ternyata Ya Di situ-situ Aja Dunia Sangat Sempit Oke Anyway Sayang Gitu-gitu Aja Oke Teman-teman Berbagi cerita Sampai sini dulu Percakapannya Sebenarnya Seru ya Sama Verdi Kalau kita terusin Kita bisa Lama Terima kasih Sudah menonton Berbagi cerita Sampai selesai Terima kasih Juga Buat Verdi Sudah cerita-cerita Sampai kerjanya Saat ini Dan Yang lain-lainnya Tadi Sudah saya Sedikan Jika Teman-teman Tertarik Ya Bisa Di Ikuti Jijak Verdi Tapi Jangan lupa Reset Itu Tadi Sebelum Interview Dan Kalau Mau Tanya-tanya Lebih Lanjut Bisa Follow IG Verdi Tanya-tanya DM Langsung Aja Kita Taruh Di sini Sekali lagi Verdi Terima Kasih Semoga Sehat Sehat Terima kasih Banyak Sampai jumpa Bye-bye Thank you Ver Terima kasih Sampai jumpa